Seiring dengan ucapan minal aizin wal faizin serta mohon maaf lahir dan batin, Asosiasi Pengusaha Mineral, Aspamin yang beralamatkan di Jalan Jatisari, nomor 9 Gelimbing Sari, gelar halal bihalal serta rapat pleno, bertempat di Aula Pendopo Kampung Duo, Desa Rejo Agung Kecamatan Serono Banyuwangi. Bagi para penambang yang tidak memiliki izin, serta tanggapan hering dengan Bupati dan Pemimpinan DPRD. Bagi berkesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam hati halal bihalal Aspamin. Baik ibu sekalian, saya selaku tuan rumah, bernama ini tidak ada kekurangan ke menu maupun tempat yang kurang berkenan. Ketua Umum Aspamin Haji Fadilah Rasajan mengetahkan Undang-Undang Minerba No. 4 tahun 2009 yang masih menjadi polen. Nama pribadi dan Pemimpinan Asosiasi Pengusaha Mineral, minta maaf kepada para bapak karena saya merasa salah banyak, khususnya kepada para penambang dan pelaku tambang di Banyuwangi. Karena mulai bulan tahun 2020, Mei, kami memang berusaha diam terkait tambang. Dan tidak pernah komentar, juga tidak pernah memberikan bahwa saya tahu, mengapa hal ini kami lakukan? Karena Undang-Undang Minerba No. 4 tahun 2009 yang masih menjadi plomik antara kami dengan pemerintah, Aspamin menganggap bahwa IJ itu adalah perdata, sementara para menganggap itu pidana, itu belum selesai, belum tuntas. Tapi ternyata Undang-Undang itu sudah mengalami revisi, menjadi revisi Undang-Undang No. 3 tahun 2020. Kalau sudah revisi, ya sudah kita diem, berarti harus mengikuti aturan main yang baru. Artinya hari ini, Undang-Undang Tambang No. 4 tahun 2009 sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah Undang-Undang No. 3 tahun 2020. Kita menunggu PP, hanya keluar yang namanya ketentuan dari Menteri SGM, tetap beriksinah. Ternyata belum tuntas, dikeluarkan bulan Menteri SGM ternyata pada tanggal 2 November 2020, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang baru yang namanya Undang-Undang Hak Cipta. Dan Undang-Undang Minerba juga mengalami perubahan. Diatur dalam pasal, kalau tidak salah, 27 Minerba. Nah, sehingga saat ini kita masih kebingungan. Nah, di dalam Undang-Undang Minerba dalam Hak Cipta, jelas bahwa PP akan diterbitkan 3 bulan setelah didok undang-undang. Supaya anggota ASPAMIN saat itu tidak kena polisi, karena sudah didok tanggal 2 November. Kalau tidak diberikan setelah teman atau pencurah tersmi, bisa-bisa kami ditangkap polisi. Karena bedanya Undang-Undang 4 2009 dengan Undang-Undang Unibus Lu ini, beda. Kalau dalam Undang-Undang 4 2009, itu tumpang tindih terkait penegakan hukum. Yang pertama tumpang tindihnya, polisi berpedoman pada ketentuan pidana, yang tidak punya ujin kena pidana, di sisi lain, iya harus dikeluarkan perda. Padahal kalau dikeluarkan perda itu, yang menentukan pidana itu awalnya harus kasat pol PP. Pol PP meriksa, kalau pidana baru polisi. Ternyata di Banyuang itu enggak kasat pol PP di polisi yang bergerak. Yaitulah, perjuatan kami. Belum selesai. Nah, Undang-Undang sudah menganggami revisi. Berbeda dengan Undang-Undang yang di Buslo ini. Undang-Undang di Buslo ini, masalah perda izin tambang sudah dicapur. Sekarang langsung ditangani oleh Kementerian SDM. Dengan menunggu PP. Artinya apa? Hari ini, masalah pelanggara izin itu penang-penuh adalah ke polisi. Jadi, sahabat-sahabat, penampang jangan enak-enak. Mungkin polisi sekarang ini masih tolet-tolet begini, sambil menunggu PP. Oleh karena itu, Undang-Undang tentang ini Buslo sudah diterbitkan tanggal 2 November 2020. Berarti aparat kemurusan yang menertitkan. Saya yakin di Indonesia, khususnya Banyuwangi ini, belum ada para penang-penang yang memiliki izin IPF. Pan sunnah, ya Allah. Pan sunnah, ya tolonglah kami, ya Allah. Dari segala fitnah, dari segala mahat takah, apalagi dengan korona yang tidak penjum datang, ya Allah. Sebagaimana engkau membantu, menolong putusamu, indah ka'ala pulih syembodir. Engkau datang maha kuasa, mahabisam, rohba, dan segala-galanya. Kami hambamu yang doi punya dosa, ya Allah. Ampuni dosa kami. Dosa kedua orang terhadap kami. Dosa pemimpin-pemimpin kami. Dosa dari aparat-aparat kami. Dengan penuh ridamu. Robana aki nafik dunia hasana. Mobil akhir tihasana wakin ada benar. Sohana robito robin izati amayasibun. Anhamdulillah bisiri wa ashradil fatihah. Jadi begini, undang-undang pertambangan ini sekarang kan sudah mengalami perubahan, ya. Dari 4-2009 menjadi nomor 3 tahun 2020. Dan sekarang baru menjadi undang-undang di Yunus Lu. Dengan adanya undang-undang Yunus Lu ini, perizinan sudah mengalami perubahan. Kalau dulu dikeluarkan oleh menteri, ya itu oleh gubernur, dengan membuat kerja. Kalau hari ini harus dikeluarkan oleh menteri dengan petunjuk peraturan pemerintah. Undang-undang sudah didok tanggal 2 November 2020. Artinya, kepolisian hari ini harus menertibkan penabang-penabang yang tidak punya NIUP maupun IPR. Harus ditertibkan. Hanya saja penertiban itu tidak boleh melakukan penahanan. melakukan kesemusi. Karena Pak PP-nya belum ada. Karena itu, saya memohon kepada Kapolita Banyuwangi, kalau memang ingin menutup tambang, ini ditutup sementara, sambil menunggu peraturan pemerintah. Kami selaku penambang, juga akan berupaya, supaya tidak melanggar aturan hukum. Sambil menunggu PP, kami akan mencoba mendesak kepada bupati untuk membuat diskresi. Sambil menunggu PP, khawatirnya PP tidak turun-turun selama sekian tahun. Kalau tidak ada diskresi, itu kan tidak bisa membangun-bangun. Karena pemerintah juga butuh. Keseimbangannya dengan tenaga terjawa? Ya, makanya kita sekarang ini kepada kepolisian harus tegas. Artinya kalau ditutup, memperhatikan. Tapi kalau tidak ditutup, bagaimana penegakan hukum? Karena tugasnya polisi adalah bisa pengkatif mas kan juga penegakan hukum. Jadi, jangan sampai kita itu mengorbankan kepolisian. Ini. Harus berimbang, ya. Artinya nanti herring ke depan bisa dilakukan, Bapak? Jadi, artinya sama-sama kepolisian, kita bareng-bareng nanti mendesak DPR Banyuwangi, mendesak bupati untuk mendeskresi. Supaya apa? Kepulisian ini tidak membangun. Kalau sampai kehadiran diskresi, kepolisian misalnya tidak melakukan penutupan sementara, jangka kepolisian tidak menegakkan undang-undang. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.